Halo teman-teman, shalom. Saya Rasia Geradin Tambunan. Umur saya 5 tahun. Sekolahku TK Holy Kids, terlalu lagi hari Natal. Setiap tahun kita merayakan hari Natal. Tapi sebenarnya, apa itu hari Natal? Natal adalah hari peringatan kelahiran Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyambut hari Natal? Ada yang membuat kue, ada yang beli baju baru, ada yang beli mainan baru, ada yang pergi jalan-jalan, ada yang menghias rumah, ada yang membuat hadiah untuk bapak dan nanda. Ada banyak rencana, ada banyak perayaan. Tapi, apakah arti Natal untuk kita sudah benar? Apakah Natal itu hanya tentang pesta dan hadiah? Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, telah memberikan anaknya turun ke dunia. Yesus tidak lahir di istana yang megah, tapi di kandang domba yang sederhana. Yesus lahir di palungan. Teman-teman tahu tidak palungan itu apa? Palungan itu adalah tempat makanan ternak. Natal yang pertama sekali tidak dirayakkan dengan pesta. Jadi seharusnya kita yang memberi hadiah kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Yesus selalu mengajarkan tentang kasih. Kasih kepada bapak, kasih kepada mama, kasih kepada abang, kasih kepada kakak, kasih kepada obu, kepada saudara, kepada teman-teman, kasih kepada sesama. Jadi, apakah kita sudah patuh kepada orang tua, apakah kita sudah memasihi sesama? Kalau kita hadiah untuk Natal atau ini, puji Tuhan. Kalau kita punya baju baru dan mainan baru, terima kasih. Kalau kita tidak dapat, kenapa harus sedih? Yesus Kristus adalah dia yang terbesar di dalam hidup kita. Bergerbilalah. Kita harus senang. Jadi, apakah Tuhan Yesus sudah lahir di hati kita? Yohanis 3 ayat 16 Karena begitu besar, kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruh niakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak minasa. Melainkan peroleh hidupnya kekal. Selamat merayakan Natal! Merry Christmas! Merry Christmas! Bye! I'm dreaming of a white Christmas Just like the one I used to know Where the trees have glisten And children listen Come to hear sleigh bells in the snow Bye! Bye! Bye!